Untuk mengetahui arah pergerakan indeks serta rekomendasi saham yang perlu Anda pertimbangkan pada perdagangan hari ini, kita langsung berbincang dengan analis dari Cipta Dana Sekuriti Saiful Adrian. Mas Saiful, bagaimana IHSG akan bergerak hari ini? Ya, mungkin kalau kita lihat ya, dari pagi ini ISG sudah tembus 5.600, kita lihat all time high ISG. Oke, di mana kalau justru kita lihat ya, pada pertutupan perdagangan Jumat Minggu lalu, ini trading value mungkin cukup besar, 5,7 triliun, tapi asing masih melakukan net sale ya, 269 miliar. Jadi kalau kita lihat Jumat Minggu lalu ini ISG ditutup di teratur negatif. Tapi dengan hari ini, tampaknya asing dan investor institusi ya, ini melakukan pembelian cukup signifikan, di mana kalau kita lihat mungkin kita perhatikan pagi ini yang bergerak adalah saham-saham berkapitalisasi besar, artinya kita bisa indikasikan bahwa banyak investor institusi untuk tracking indeks ya, bahwa ini juga menjadi pertanda bahwa banyak asing masuk pada hari ini ya. Untuk sampai penutupan di nanti, kita lihat secara teknikal terbiasa dulu, indeks saat ini secara jangka pendek teknikal ada di level support, resistance 5530 sampai 5590 menurutku teknikal desk kami ya. Dan ada kemungkinan ISG akan tetap ditutup di teratur positif ya. Dan mungkin sektor perbankan sebagai sektor yang cekap cukup besar, sama bangku-bangku keempat seperti BCA, BNI, Mandiri, dan BRI ini across the world akan mengalami kenaikan dan juga saham-saham konsumer dan impact structure. Ya, Mas Saiful, Anda mengatakan ada beberapa sektor yang mempengaruhi pegawakan indeks. Apakah saham-saham di sektor itu juga yang Anda rekomendasikan untuk di koleksi pada perdagangan hari ini? Ya, mungkin untuk beberapa saham ya, top pick kita untuk sektor perbankan adalah BNI ya. Saham BNI, lalu untuk perbankan besar, lalu untuk perbankan bank buku tiga. Dengan equity di waktu 30 triliun, kita masih merekomendasikan bank BTN. Di mana kalau kita lihat valuasi saat ini di pasar masih cukup menarik. Dan untuk mungkin sektor konsumer, kita lihat beberapa masih menarik ya, seperti ICBP, lalu Indofood, dan juga MPPA. Bagaimana dengan rupiah, Mas Saiful? Ya, mungkin untuk rupiah kita lihat dengan dollar index yang menguat ya, mungkin dalam jangka pendek akan ada tekanan rupiah di mana level register adalah Rp13.500. Tapi kalau kita lihat dalam jangka menengah ya, di mana ada kemungkinan ini S&P tidak lama lagi menaikkan rating Indonesia menjadi investment grade, sehingga nanti akannya ada tiga lembaga rating utama semuanya ini memberikan investment grade ke Indonesia. Kita lihat ini mungkin bisa jadi katalis bagi dana asing untuk masuk ke aset-aset finansial Indonesia, sehingga bisa menaikkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar ke depan. Baik, terima kasih. Saya Ful Adrian, analis dari Cipta Dana Sekuritis.